Halo semuanya, di video kali ini saya mau bikin cemilan simpau murah meriah, tanpa telur, tanpa mixer, tanpa cetakan. Ini rasanya enak banget, luarnya renyah, dalamnya lembut. Yang suka ngemil tapi nggak mau ribet, ini cocok banget untuk dicoba. Nah bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan yang digunakan, simak terus videonya sampai selesai. Pertama-tama siapkan teflon, masukkan 250 ml susu cair. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Berikutnya 4 sendok makan margarin. Selanjutnya vanila, ini opsional. Saya tambahkan setengah sendok teh. Kemudian masak sampai gula dan margarinnya larut. Nyalakan api kompor, gunakan api sedang. Lalu aduk terus sampai gula dan margarinnya mencair. Nah ini bisa dilihat gula dan margarinnya sudah mencair dan semua sudah tercampur rata. Kemudian kecilkan api kompor, lanjut masukkan 125 gram tepung terigu. Lalu aduk sampai semua adonannya menyatu dan membentuk adonan. Nah ini semuanya sudah menyatu, sudah tercampur rata. Matikan api kompor, lalu angkat dan pindahkan ke wadah. Pipikan ke pinggir wadah seperti ini supaya cepat dingin. Setelah mulai dingin, kemudian lanjut aduk menggunakan tangan. Uleni sampai adonannya itu menyatu kembali ya. Nah ini adonannya sudah menyatu, kemudian ambil secendok takar seperti ini. Lanjut bulat-bulatkan adonannya. Dan hasilnya seperti ini ya. Lanjutkan lagi bentuk adonannya, lakukan sampai selesai. Wah ya kalau tidak ada sendok takar seperti ini, bisa dikira-kira saja ya. Yang penting ukurannya sama besar. Nah ini dia teman-teman, semuanya sudah selesai dibentuk. Wah hasilnya banyak ya. Ini lanjut kita goreng. Panaskan minyak, setelah panas langsung saja masukkan adonannya. Masak menggunakan api sedang, jangan terlalu banyak di teflon, secukupnya saja ya. Tips memasaknya, di awal jangan diaduk dulu ya. Tunggu sampai kokoh, setelah itu baru balik supaya matangnya merata. Dan jangan sering-sering diaduk supaya adonannya itu tidak hancur. Tapi kalau sudah kokoh seperti ini, bisa dibolak-balik supaya matangnya itu merata. Nah kalau semuanya sudah kuning kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang ya. Langsung saja angkat dan tiriskan. Setelah itu lanjut goreng sisanya, lakukan sampai selesai. Nah ini dia teman-teman, semuanya sudah matang, siap untuk dinikmati. Jangan lupa siapkan selai coklat untuk cocolannya. Dan siapkan juga tusuk gigi atau lidi supaya enak makannya. Nah seperti ini, tinggal dicocol ke selai coklat. Wah ini enak banget teman-teman, menggoda selera. Cocok banget untuk cemilan santai di rumah. Ini saya coba ya, bismillah. Enak banget teman-teman, luarnya renyah, dalamnya lembut. Wangi karena pakai vanila. Dicocol selai coklat seperti ini. Wah ini seriusan enak banget teman-teman. Wajib coba, manisnya juga pas. Beneran ini bikin nagih. Anak-anak juga bisa ya, cocok banget untuk cemilan sehari-hari. Ini wajib sih pakai selai coklat karena beneran enak banget. Nah gimana teman-teman, gampangkan cara membuatnya. Yang suka ngemil tapi tidak mau ribet, ini cocok banget untuk dicoba. Karena cara membuatnya mudah, bahan-bahannya juga simple, murah meriah. Tanpa telur, tanpa mixer, dan tanpa cetakan. Selamat mencoba ya. Nah sekian dulu resep hari ini. Kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga resepnya bermanfaat, sampai jumpa di next video. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video.